Pemerintah tak banyak yang tahu jika selama ini Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Megawati Soekarno Putri telah lama menjalin persahabatan dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Mega bahkan mengungkap cerita dirinya pernah menyelamatkan Prabowo dari Stateless. Ketua Dewan Pengarahan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarno Putri kembali menceritakan persahabatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah terjalin sejak lama. Menurutnya persahabatan dengan Prabowo merupakan bentuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebab meski berbeda kubu politik namun keduanya tetap menjalin hubungan baik. Mega lantas mengungkap cerita dirinya pernah menyelamatkan Prabowo yang sedang berada di luar negeri. Yang marah kemen luar dan panglima karena Prabowo dibiarkan Stateless atau tidak bernegara. Karena dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau Stateless? Saya marah pada men luar. Saya marah pada panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia pulang. Beri dia. Itu tanggung jawab. Megawati menyampaikan hal tersebut dalam acara Presidential Lecture, internalisasi dan pembungian Pancasila yang digagas oleh BPIP. Dalam acara tersebut hadir juga Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para anggota Dewan Pengarah BPIP, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para Kepala Lembaga Pemerintah. Tim Liputan Ainews melaporkan.